Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta kembali menggelar vaksinasi masal untuk tenaga kesehatan. Puskesmas Tanah Abang merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi nakes yang berlangsung sejak 6 Februari 2021. Vaksinasi masal ini menargetkan 6.000 vaksinasi per lokasi Puskesmas. Menurut Kepala Puskesmas Tanah Abang, Sari Ulfa, hingga 7 Februari 2021 pihaknya mendapatkan 2.454 tenaga kesehatan yang mendaftarkan diri untuk vaksinasi di Puskesmas Tanah Abang. Sari mengatakan untuk mendapatkan vaksin tenaga kesehatan diharuskan membawa surat izin praktik, surat tanda registrasi atau surat keterangan tempatnya bekerja. Target kami memenuhi target yang sudah ada terdaftar di SDMK ya mbak ya, terus berjalan terus. Pada awalnya kan 2.454, saat ini di KPCPN itu SDMK-nya kami ada 5.313. Namun itu kami juga sedang kelinik juga karena ada beberapa rumah sakit yang masuk ke kami, yang bukan di wilayah kami seperti itu. Ini masuk gelombang keberapa Bu untuk proses vaksinasi yang berlangsung 2 hari terakhir? Ini adalah untuk suntikan pertama Mas, tetap masih baru suntikan pertama yang kita lakukan percepatan agar semua nakes yang tidak bisa di hari kerja, kami fasilitasi untuk Sabtu minggu ini. Sebetulnya ada target tersendiri nggak sih Bu? Berapa orang harus divaksinasi di Puskesmas ini dan berapa banyak yang dibutuhkan tenaga vaksinatornya untuk bisa memenuhi target itu? Ya terima kasih Mas. Untuk target ya, kami mengikuti target ada di SDMK itu ya Mas ya yang terdaftar di kami. Namun yang bila tidak terdaftar, dia bisa datang membawa bukti STR, SIP-nya, ataupun surat dari penanggung jawab kliniknya untuk kami daftarkan langsung.